Rumah sakit umum daerah seharusnya ada di tiap wilayah, namun faktanya selama ini Jakarta Selatan tidak memiliki RSUD. Pembangunan RSUD di wilayah Jakarta Selatan direncanakan dimulai pada pertengahan tahun ini. Pembangunan RSUD Jakarta Selatan mengelan anggaran 400 miliar rupiah untuk 400 tempat tidur. 80 persen kamar diprioritaskan untuk kelas 3. RSUD Jakarta Selatan dibangun di kawasan Pasar Minggu, tepatnya sebelah Kementerian Pertanian dengan waktu pengerjaan 1,5 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Dien Emawati mengatakan proses lelang sudah selesai dan saat ini masuk tahap penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, DPA. Anggaran sekitar 400 sekian. Untuk 400 tempat tidur. 80 persennya nanti kelas 3. Itu BKT-nya apa yang jadi? Kenapa? Setelah groundbreaking itu apa? Ya kalau tergantung DPA. Kalau BPKD mengatakan DPA sudah bisa dilaksanakan langsung groundbreaking. Tapi kalau DPA-nya belum bisa dilaksanakan, tinggal kontrak kan? Sudah selesai lelang tinggal kontrak. Begitu DPA dilaksanakan, kontrak belum groundbreaking, kelar. Berapa lama di groundbreaking? Ya satu setengah tahun kelar. Bu, kembali rumah sakit A tadi, selain RACUDD antara takat, mana lagi? Yang mau dipersiapkan Pasar Bu. Terima kasih telah menonton!